Oke ini keyword tadi ya, polip masa putih mengkilap. Ini pipi kan, pipi ada maksila kan, maksila tulang rahang atas hijau kental berbau nyeri, infeksi di sinus. Oke ini yang tadi ya, rinitis, ada alergi debu kan, oke sama ya, sebelumnya tadi. Yang kalau nanya sel, eosinophil ya, istamin. Oke ini, nah nomor 23. Kayak mana nih Fis, itu keywordnya nih, kalau 23 sama EDD pilihan lain. Inspeksi perpastu tamu kan pembengkakan asal oral, rahang bawah bilateral, kalau mandi pula biasanya unilateral gak. Iya, kanan atau kiribe ya. Iya. Trismus. Ya, trismus ini sulit membuka rahang kan. Iya. Kalau sublingual nih lu, ini di bawah lidah ya, jarang. Bengkaknya gak kelihatan. Abses ya, abses leher dalam nih kan yang sub manipula ya, Ludwig kan. Para faring nih rasanya yang ada mirip, ada juga abses peritonsil itu kan. Gak jelasin sih teorinya nih. Iya, Kak. Itu, yang keyword-keyword. Kalau selulitis ini sih, yang infeksi ininya, kulit biasanya kan. Di bagian wajah. Oke, 24 nih, tentang pendengaran lagi nih. Popi kayak mana, kalau tipsnya popi? Ngafalnya, triknya. Ini karena karyawan biasanya diagnosisnya NIHL. Ini aku udah apalan, Kak. Eh, gak ngerti juga langsung diapal dari 88 sampai 4 jam. 88-nya kalau ke atas tuh dikurang 3. Ke bawah ditambah 3 kayak gitu. Nah, itulah pakai DB sama jam ya. Kalau DB tadi kan, nah, kita ingat salah satu pangkalnya dulu. Misal, 88 ini. Dato, kalau di hypercast, yuk. BBS itu ngapalnya tuh. Nah, kayak gitu. 5 jam sih, dia makanya bukan 4. Memang agak beda-beda tipis lah ya. Anggaplah ini. BBS ini kan, ingat B, ini ya, kalau kakak lu ngapalnya, pelok mobil ini, nih. Iya, wak, pelok mobil. Nah, jadi, ya agak maksa sih memang, apalagi kalau cewek gak hobi kan. Nah, tapi, dari sini, agak mudah kita untuk ngebaginya. Misalnya, 88 kan naik, uji popi tadi kan naik 3 ya. Apa? Ininya, 91 kan? 2,5 kayak gitu. Jadi, jam turun dibagi 2, nah, kalau decibel ditambah sama 3 kan? Nah, itu sih, trik ngapalnya salah satunya ya. Jadi, kakek, 91 tambah 3, 94. Ini 1, 25. Naik lagi kan? 97. 1 jam 15 menit dibagi lagi. 0, 625 kayak gitu. Nah, itu contoh-contoh ininya ya. Salah satu tips ininya. Jadi, jadi, kalau yang hypercast. Kalau soalnya nilai normal paparan dan jam. Nah, ini kan. Kalau uner, dia pake ini masih. Pake 85 8 jam. Nah, dia tabel itu. Nah, ini contohnya. Ini yang kategor ini kan? BBS. Nah, bagi kan? 84 8 Oh, sorry. Ini 85 85 8 jam ya. Ya, 84. Nah, ini kan bagi dua kan? Ya, dia jamnya dulu ya. B-nya, TN. Hati-hati, tadi bukan 5 jam. 85 8 jam 88 ini. Nah, naik tiga kan? Ini kan? decibelnya naik tiga, jamnya, waktunya dibagi dua terus. Nah, itu sih. Jadi, memang ini 8 8 jam 85 decibel tadi kan? Ya, benar sih. 4 jam. Dibagi dua. Nah, ini 25 pendengaran lagi masih ya. Tentang telinga nih. Oke, ini sepakat lah ya. 70 tahun usia tua kan? Presby jadi ya. kalau keyword lain, bagaimana nih? Kalau Tiara ini ya, ngededihnya dengan pilihan lain. Presby, otosklerosis, nah, keyword-keyword dengan pilihan lain, ngapalah pilihan lain yang kita pakai nih? Kalau ini kan? Di tempat ramai berbicaranya suaranya lebih keras. Ya, ini ada istilahnya. Ini kan hiperakosis WDC itu ya, rasanya. Kalau ketemu soal lain, kalau keyword-nya itu bicara dengan keras. Nah, itu kalau yang otosklerosis ini pengerasan pada ini pada ada keyword juga ini, otosklerosis. Nyaman saat ramai kebalikan justru pengerasan tulang. Ada otoskopi ini. Keyword otosklerosis. itu ada ini apa? Ya, tinitus yang berdenging. Sama ada gambaran otoskopinya ada. Suartse apa ya? Suartse apa? enggak 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 Nah, gambaran tanda Suartse tulik konduktif. Nah, itu kalian ingat ini pernah keluar di Aitkey ini. Mana tahu bangsa alamu dikeluarkannya kan? Ini termasuk ini juga memang sebenarnya kasus langkah kalau kenyataannya. Ya, tulik konduktif putu novel 26 mastoiditis ya. Mastoid itu kan tulang pembentuk kranium. Nah, itu dia radang bangkanya dia ada intrakranial komplikasinya ada yang intrakranial. OM otitis media perforasi jebol perforasi berarti oke, ini detritus detritus disfani kenapa ini kita pilih yang kronik Aisha? Kira-kira kalau biasanya yang kronik ada kriptam lebar kak tonsilnya. Oke, ya itu harus diingat ya, kriptam lebar kalau yang kronik. Kalau diphteri ini pseudomembran ini putih keabuan keywordnya otomikosis jamur putih abu karena dari ininya hivanya ingatlah nigger nigger ini uang negro asal-usul katanya mangkanya gelap kehitaman koloni kehitaman nah ini kalau kandida putih humigatus oke, ini keywordnya dari gigi dentogen regio inferior mata maksila rahang atas maksudnya ini edukasi perforasi ya yalah nih jangan masuk banyak jangan berenang ini tes garpu tala lagi konduktif tadi dia supuratif akut lateralisasi kanan lateralisasi yang sakit yang tadi kanan sudah diperiksa oke ini pawas apa ini pawas retraksi itu keywordnya omastadium satu ini apalah kira-kira dia kalau omatah kan ada ini di premis omat restrukturasi kan operasi berporasi bulging ini kan baru ini kan tertarik retrak maksudnya awal ya stadium omatah itu eh stadium omat otitis media akut dia baru oklusi tiba kemungkinan reflect flek memendek nah suram nah menghilang Udem Iya bulging beda enggak jelasin ya atau skopi Oke ini hafalan lagi nilai normal ini ambang 95 desibel sangat berat ringan kita nak ngebuat ininya nih Cak mana kira-kira kalian harus ada ininya nih jembatan kelendainya nih kalau pas hamin dua kakek ngapal nah ini enggak ada yang kau apal kak yang dulu belajar ya kalau kalau ini kan makso ya kita nih sekarang kalau disini serba salah kalau nak kita apal kedai rentang ini beda-beda ini lima belas kan ringan nih 40 kurang 25 kan 15 Angko yang besar-besar lupa lah juga yo ini kalau kalau dulu kakak ngapal ini the South the South to go to go ini kan menbolak kaki ade bayor itu kan nah udah coba ya to go to go apa ade bayor nih Saos tuh kan Saos tuh merah ya warnanya kan nah merah nih kan seragam Arsenal dulu kan nah kalau nggak lu ngapal ngapal itu nah maksudnya siapa pemainnya Ade bayor eh Immanuel Ade bayor nih negaranya negara togo go Nah jadi kalian apa tuh lima empat puluh kan SS nah agak-agak makso sih ini nih nah itu lima empat puluh tujuh puluh sembilan puluh ini ini memang enggak kate ini sih kalau kalau kalian punya yang lebih mudah eh ini apa apa-apa mau pakai yang tapi kalau kakak lu ujiannya pakai ini ngapal ini pakai jembatan kodai lah ini ya kalau belum temu pakai dulu il untuk sementara ya sawos merah merahnya kan Arsenal in the gunner baju homenya ada ada kurang lebih kayak itu lah ya negaranya ya ringan nah itu kan 2540 4154 ini mo lima enam sembilan sebenarnya ya apal pangkal-pangkalnya nah itu tadi nah itu contoh tipsnya ya ringan sedang-sedang berat-berat sedang-berat kalau ringan sedang berat-berat enggak puluh kan ininya nih ngejebak memang klasifikasi ini tadi nah eh 34 eh suara parau eh oke lah nih dari laringnya kemungkinan laringitis laringos indirect nah laringitis akut beda indirekt sama direct ya yang indirekt ini kan pakai cermin itu ya kalau direct dia pakai yang kamera biasanya di ini THT itu di spesialis yang nah ini sering muncul juga nih kalau TUTU jenis-jenis foto ronsen ini kalau popi ada ini ada carung apa enggak ini beda ininya yo ini water sini ada slide kita kita cari dulu ya yang ada tuh kakak tuh terlihat ini yang apa yang dia slide jenis-jenis ronsen ininya MWFC ya Mnya ini apa tuh Wnya water kan cut well ya masih lah water frontal di sini ya MWFC ya mau mau nih maksudnya maxilla kita pakai water kan teleponan juga mau PC ya iya PC padahal FC oh frontal kan frontal edmoid edmoid sinus kan misi lari mau PC nah kalau lateral frontal edmoid spenoid submental vertex yang membayangkan otominya edmoid maxilla spenoid sinus ya ini yang lengkap lateral eh lateral empat minto verti oh ya oke itu dari gambar-gambar ini ya mau FC boleh atau frontal cut well lateral yang lengkap ya spenoid kayaknya ya kalau yang sebelumnya tadi apa lagi ya abses leher dalam rinitis sudah ya kita bahasnya rinitis tronson WMSK ini WMSK ini jarang sebenarnya tapi ini mastoid eh mastoid putih ke belakang teringa ya lokasi ini nyala ini agak nalar anatomi sebenarnya anatomi neuroanatomi juga kalau meningitis ada meningialnya langsung meningial WMSK abses superesteal infilter karavaring iya sampai woi operasi-operasi lengkap nih nah ini 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 sering nih kita poncak kesini dulu ya oke ini agak tricky nih 70 ini tiara kayak mana tipsnya kalau dapet soal 70 nih ini nya atau Aisyah coba kalau jembatannya kayak mana kakak Aisyah bergelombung biasa ya kalau efus ini ya bergelombung ini ya efus ini ya kalau omak akut ya tidak jelas ya studium apa kan sukuratif tadi yang bulging tadi kan nanah kan oke itu kiot-kiotnya ya ya kalau kronis dengan akut beda dari onset kan nah ini gambaran kalau efusi tadi ya air fluid level bergelombung-gelombung full of fluid air bubble gelembung ya gelembung udah ya pipa gromet jadi ini tata laksananya biar ngeluarkan cairannya gitu oke ini 71 nih penting juga push case ini nah 71 apa ini coba bawas ya eksternal ya ini nyapisnya dari luar ya tekan terhadap ini tarik ya oke nah ini oke ini tadi nah sudah tadi tempat ketemu gitu keywordnya apa nih dari ininya nih popi apa nih popi otomikosis bintik-bintik kehitaman tuh asper virus newspaper yo ini ingat kebe agak rasis sih hitam negro kan negro tuh negro yo nigger keyword ini karena tadi ada ada juga yang jamurnya nih apa aspergillus fumigatus hati-hati yang di foto yang awal tadi agak ngejebak kalau cuman ngehafal aspergillusnya di slide keberapa tadi ini kita next pokoknya yang nigger nya itu apa ini oke ini oma oma sering juga ini fuc fuc hiper hiper emis benigna maligna yang berdasarkan tadi perforasi sentral atau atik yang sentral benigna perifer ini maligna oke tujumpan tiara kira-kira apa nih keyword sama jawabannya tiara atau Aisyah lagi Pak Jok kaknya gangguannya ringan sedang berat terus-menerus setiap hari dalam seminggu terakhir sampai menganggung konsentrasi keywordnya dari ini apa aktivitas sehari-hari ini sedang berat kalau ringan sih belum sampai belum sampai mengganggu aktivitas sehari-hari ya klasifikasi ini memang kalau persisten dengan intermittent dari kekambuhannya kalau intermittent tidak selalu tiap hari kalau disini kan terus-menerus kan keywordnya dia jadi dua diagnosis ya diagnosis kekambuhan sama keparahan yang tadi oke ini tentang ini dipteri ya ADS Rhinoscopy ini yang tadi kripta melebar sering kita cari dulu tes pendengaran anak ematum ini yang keras tadi anak ini Bera kalau di RSMH daftar dulu untuk ini kan inti saraf kalau ini 80 dia brain evoke response auditory kalau ini kalau dulu di RSMH itu dia Bera ini kan untuk ini balita sebenarnya terus kaget kalau dia pernah juga timpanometri ini dipakai kalau di RSMH itu dia untuk mengukur derajat kerusakan membran timpani nah ini dia timpanometri ini dia untuk OME itu biasanya jadi OME itu selain ini dicek yang evusi tadi di di jingok derajat kerusakan membran timpaninya itu pendengaran anak Bera ini nah fotoakustiknya ini dia 2 hari berdasarkan umur ini nah Bera di atas 3 bulan ini biasanya yang untuk dugaan rubella biasanya di assess kalau ibunya positif kita langsung screening konsul dari neonatus konsul bagian otologi biasanya atau ini tahun telinga hematum hematum auricula filter dulu coba ini yang ini tadi ya betul mimisan masif tadi yang ada ongku tadi ngebedai sama KNF new fibroma usia on set masih anak biasanya oke ini nah ini hati-hati yang soal kemarin itu ada ngejebak ada yang ramsaihan sama neuralgia posherpetik yang kulit kemarin nah kalau yang di TAT masih ini masih lebih jelas ini cuman ramsaihan kan ini nyari bintik vesikal doser eritem pre-auricular retro auricular nah ini bintil-bintil ini kalau ini dermatomal kalau zoster vesikal dia riwayat cacar saat kecil zoster berarti ada gangguan sarup belum sudah dia hidup di ganglion setelah dia sembuh dari cacar kecil dia sebenarnya yang si virus tadi mengalir kayak ini kornu anterior atau kornu posterior di ini aktifasi lagi nah itulah jadi nyeri 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 tapi kalau tulis sensorine oral tidak rasanya pain rest oh nervus nya nervus pasialis nya LMN lower motor neuron berarti bersifat ini lumpuh nya pasial palsi kortikosteroid gabapentin nah korpal-korpal ini bekal di IGD penting juga jadi kalau kalau nah ini kan masih hidup kita mati ke dulu nah analgesic lokal serangga mati lakukan ekstraksi hati-hati ya aduh dia kaget kalau ekstraksi masih hidup kan woy bahaya tuh tiba-tiba dia ngamuk kan kakinya ngerobek si gendang telinga nah itu makanya harus mati ya ada lagi ini korpal yang lintah itu nah kalian pernah ketemu soalnya itu khas juga korpal lintah ini popi pernah ketemu kalau ini warpa-warpa ini agak khusus ini lintah pakai tembakau rokok ini rokok itu itu keyword- keyword ini sama yang aduk pakai hook ekstraksi OMSK merengitis nah ini ini hati-hati kalian kalau berdasarkan jenis benda kalau ini kan biru mengkilap biru bulat kalau bulat dia harus pakai pengait ini jadi jangan pakai yang jadi yang pakai yang pinset dia susah apalagi dia rawan pecah jadi kalau bulat ini harus tidak diputar atau jangan pakai hook ini nah itu alat ini oke ini agak ngacat memang bagi-bagian ini tulip berat rinitis akun nah prinsip pengobatan hati-hati ini 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 mt retraksi ngeri-telinga tidak ada cairan yang keluar batuk pilek sebelumnya oke batuk pilek jadi itulah ada tempat untuk dekongestannya dia jari batuk pileknya ganggu tuba ustasinya tadi kira-kira ngapulah ini Aisyah tidak dipakai anti-istamin kalau menurut Aisyah alasannya apa kira-kira istamin biasanya kan alergi itu kan iya biasanya untuk alergi batuk pilek untuk ngatasi sumbatan itu kan iya ini agak ini ngejebak ini karena apalagi kalau kalian di puskes itu biasanya misalnya puskesnya cuma ada karbogliserin penogliserin sudah dekongestan tidak ada jadi itulah resep luar kalau resep luar apapun jenis dia orang kap otopane biasanya ada antibiotik ada analgetik ada dekongestan sudah tidak pusing-pusing lagi kalau THT ini di puskes memang ada obatnya tapi terbatas nah ini keyword juga 58 hati-hati terias miner ini adotigo jadi berdenging tinitus tulis sensorineural sama vertigo sebenarnya pusing berputar ini keywordnya juga jadi ini ini galak ngejebak vertigo sentral periferan seolah-olah dikasihnya itu kan labirinitis BPPV asap rokok oke ini kayaknya lumayan yang lain memang sebenarnya penting tapi kalau yang sering-sering yang tadi yang 8 9 ini ada variasinya lagi kalau untuk yang tadi yang sejenis ambang batas tadi ini abscess oke jenis-jenis abscess kita review lagi retrofaring nah ini dentogen dari gigi tadi retrofaring parafaring oke ini 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 scan oke audiometri sih audiometri ini jarang sebenarnya tapi kalau hypercast paling kalian dapet ini 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 suara potas sengen tulis tulis konduktif ini kemungkinan tanpa gap nah thumbs sign apa ada juga keywordnya fibulotitis kayak jempol ini ini hipertrofi adenoide nomor 100 antara telutonsil infeksi alkohol oke oke inilah ininya besok kita bahas insyaallah beda ya beda anak ini insyaallah sesuai jam 4 jam 4 boleh kak oke mbpd hari hari tanggal 15 buka 21 22 februari ya seolah besok lagi jam 4 ini mudahan inilah kalau beda berapa beda bisa lah insyaallah habis kalau udah 100 eh 100 insyaallah santai ini selesai ya iyalah 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 taufik walidah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati